Sehari seusai ancaman Iran terjadi ledakan misterius terjadi di kota Ramlah, Israel. Sebelumnya Iran mengancam akan melancarkan serangan balas dendam ke Israel buntut kematian petinggi Hamas, Ismail Haniyeh. Ledakan itu mengakibatkan setidaknya 4 orang tewas. Dikutip dari Arab News, ledakan itu terjadi di Ramlah, Israel Tengah. Pada Kamis 12 September 2024, layanan medis darurat Israel Magen David adung ledakan itu berasal dari sebuah mobil yang diparkir di dekat sebuah toko dan bangunan. Saat mobil itu meledak, pecahan peluru dan kaca mengenai warga sekitar. Polisi Israel mengklaim sedang melakukan penyelidikan atas penyebab ledakan tersebut. Petugas medis melaporkan 4 orang tewas dan 8 lainnya luka-luka. Juru bicara Asaf Harofe Medical Center Liat Afil menyampaikan duka cita atas insiden di Ramlah. Ia mengatakan 6 warga yang menjadi korban ledakan itu sedang menerima perawatan di Asaf Harofe Medical Center. Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan Israel Itamar Ben Gfir mengunjungi lokasi ledakan. Ia mengatakan polisi akan terus memerangi kejahatan ini dengan semua alat yang dimilikinya. Terima kasih telah menonton!